Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Rokim channel di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial ya jadi tutorial kali ini yaitu cara pasang STB atau setop box ya jadi kebijakan pemerintah pada saat ini yaitu semua TV akan dialihkan ke TV digital ya jadi TV analog itu dihilangkan ini di daerah Jakarta sana sudah diterapkan kayak gitu ya analog dimatikan digital diaktifkan nah bagaimana cara untuk memasang STB atau setop box dan cara menyetingnya nah tetap saksikan terus videonya sebelum saya lanjutkan ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu karena subscribe itu gratis tidak ada ruginya dan bagikan ke teman-teman teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Oke guys lanjut ke videonya ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke guys lanjut ke videonya ya jadi STB yang akan saya review kali ini yaitu merek Vision ya ini adalah bantuan dari pemerintah ya ini kita lihat boxnya dulu ya kita kita baca-baca dulu boxnya ini merek Vision ini SNI ya standar nasional Indonesia nanti kita akan buka ya kita akan buka kita review apa saja isinya di dalam ya kita buka ini adalah remote kontrolnya Vision dan yang ini adalah STB nya ya ada colokan untuk DVD dan untuk antena oke dan kemudian ini adalah untuk mencolokkan ke listriknya ya sudah ada adapternya ini merah kuning putih ini untuk ke ke TV disalurkan ke TV lewat DVD ya jalur DVD nah cara pemasangannya kayak gini ya ini merah kuning putih ini untuk ke TV dan ini untuk antena ya yang ujung sekali ini nah ini kita colokkan ke TV nya ya kita cari input ya kita cari input untuk jalur DVD atau VCD nah kalau kita sudah colokkan kayak gini merah sama merah putih sama putih kuning sama kuning di jalur input ya kemudian kita nah ini antenanya antena kita colokkan ke STB jadi antena ke STB STB ke TV ya kayak gitu ya cara pemasangannya kemudian langsung saja kita colokkan ke listriknya yang adapter tadi nah kemudian kita setting ya kita klik atau cari AV ya biasanya kan ada AV sama TV kita cari AV karena ini adalah ikut saluran dari DVD ya nah ini sudah otomatis tersambung ya udah otomatis tersambung karena kalau kita sudah klik AV itu sudah tersambung ke TV digital ya dan ini adalah tampilan TV digital ya lebih jernih dari TV analog ini semut-semutnya sudah tidak ada ya sangat tajam sekali warnanya dan ada tulisannya HD ya ini menunjukkan kalau sudah TV digital nah cukup sampai disini dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi hmmm 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 hmm're